Hey guys, Ray Jensen Radio, kita, we are live now di Asian Cookout Vol. 2 Oke, jadi Asian Cookout for our listeners, dan disini yang baru pertama kali datang, welcome everybody Kita, jadi sebenernya ada beberapa chef-chef yang pengen bikin acara barbecue-an Dan kita pengen serving good food, good beers basically Ini acara kita yang kedua, dan yang pertama itu Kita selalu bikin ada cost yang dinaikin lah, gitu loh Jadi yang pertama itu tentang Indonesian Local Barbecue, culture-nya gimana Dan yang kedua ini, kebenernya kita lagi concern juga tentang our ocean condition Jadi kita disini udah kedatangan very special guest, itu dari si soldier Good afternoon, Pak Nadine dan Pak Dini Oke, jadi gimana boleh ceritain sedikit mungkin untuk orang yang belum tahu Itu gimana mulanya nih background si soldier, dan apa program-programnya Selamat pagi semuanya Selamat pagi Ya, jadi perkenalkan gue Nadine, sebelah gue Dini Kita berdua mencoba, mencoba apa ya, buat sesuatu untuk lingkungan Dan lahirlah si soldier yang udah, eh masih baby sih, masih 4 tahun Dan disini bukan hanya gue Nadine aja, jadi ada temen-temen yang pake baju si soldier ya, Pak Nah, ini udah dari pagi, udah keliling-keliling nih Ya, iya Terima kasih ya Tapi kalau mau tanya tentang si soldier, gak usah ke gue Nadine aja Tapi temen-temen yang pake baju, yang misalnya si soldier, ketok aja kemalahnya Ketok aja, ketanya tentang si soldier, atau tentang lingkungan, tentang gunung, tentang apa Mereka udah, ya, udah tahan banget nih lah pertanyaan-peranyaan gitu, gitu Tapi kita pun juga masih belajar Jadi, si soldier muncul karena sebenarnya gue anak lalu, ini anak gunung Biar setok-kelosok-kelosok ke sekolah-sekolah untuk ngangkat anak-anak-anak yang memang Tidak tau bagaimana sih ngemak air bersih, kemudian gunanya air bersih, kebersihkan kesehatan Jadi dia sih yang muling-muling tentang pergunungan, dan gue kenang laut-laut Dan ternyata pas gue ketemu dia, di boxing, yang mana dia memang punya, punya... Lu boxing? Iya, gue boxing, gitu Nah, jadi gue ketemu dia, terus gue bercerita tentang dia, gue capek nih Jadi gue dateng ke laut, gue diving, gue ngeliat sampah di Trumbu Karang nyangkut Kemudian habis selesai diving, terus itu sampah... Sampah berada di permukaan air, jadi kayak gue berang di kolam sampah gitu Oke Kayak, eh nggak enak banget, gue diving kayak PR-nya, jadi gue ngangkatin plastik di Trumbu Karang Bukan fokus di menikmati Trumbu Karang, itu rada... Tapi gue kerja itu sendiri, terus gue dateng ke daerah, gue dateng ke daerah, abis itu gue pergi lagi ya Tetep aja juga gue mendatang, kan nggak bisa jalan kayak gitu terus, tahun-tahun gitu Juga di sini juga dia turun langsung, dia moceh-moceh tentang pendidikan, tentang kepentingan, tentang kebersihan Tapi dia pulang lagi ke Jakarta, ya balik lagi ke daerah kayak gitu lagi Betul Jadi akhirnya gue mendidik kayaknya, kita punya kestil, kita punya kefokusan yang sama nih Tentang pendidikan, tentang lingkungan kita, yang mana Indonesia tuh SBA-nya tuh tinggi banget Dan kita punya, kita luas sih, kita negara kepulauan yang SBA-nya tuh juga sangat luas sekali Jadi kayak, gak mungkin nih gue sama dia doang nih yang kerjain nih Maksudnya mungkin kita berkoar-koar, tapi ya abis kita balik lagi kan Kita balik ke teman-teman saat kita, ya mereka ke daerah kita balik lagi Akhirnya, oke, kita si soldier, kita minta tolong teman-teman si soldier berdaerah yang punya koremser yang sama Yang mana mereka datang sendiri Mereka datang sendiri karena punya kekuatiran yang sama kayak di bulan ini Amir sekarang sudah 14 kota, dan salah satunya si soldier Jakarta yang hari ini hadir juga Oke, oke, terus dari kota ke kota Kayak penyuluhan-penyuluhan apa aja yang supaya daerah tersebut tuh lebih ngerti gitu loh Kasarnya kan mestinya dengan logika aja ya jangan buang sampah ke laut gitu Mestinya udah tahu gimana efeknya gitu kan Tapi ya ternyata kan dimana-mana gitu Kalau gue, personally gue ada cerita waktu itu gue lagi habis mancing di Pulau Seribu Terus kapal gue mati di tengah-tengah gitu Jadi gue harus berenang sama ya teman-teman gue untuk dorong nyari kapal Terus gue nanya sama guide-nya gitu kan, mau nyari pulau terdekat tuh gimana? Oh iya, kalau udah banyak sampahnya berarti udah deket pulau biasanya gitu Sampai jadi acuan gitu loh Dan it's a big problem menurut gue Dan efeknya kan obviously bukan cuma kotor dan misalnya jadi kotor terus diving Ya pemandangan jadi jelek, tapi banyak juga contohnya kayak ikan gitu loh Dan selain misalnya concernnya ke diving tadi banyak plastik gitu Dan terus sekarang kan kita tahu juga ada halnya mikroplastik gitu yang udah hancur Nah ini gimana kalau dari si soldier, sisi pandangnya bagaimana tentang hal ini gitu Karena itu kan dilihat kasat mata aja juga nggak ada, sebenernya kayak nggak ada gitu Sebenernya sih rada panjang nih, karena runutannya dari 14 kota ini Pada akhirnya mereka memunculkan isunya masing-masing gitu loh Karena dari 14 kota ini kan beda-beda nih isu permasalannya Dan mereka itu angkat permasalannya masing-masing Misalnya di Jakarta permasalahannya polusi, fokus ke polusi Kalau misalkan di Manado misalnya permasalahannya adalah terumbu karang yang rusak Jadi si soldier ini kan bukan organisasi, belum ya, belum organisasi yang besar dan banyak banget Jadi kita bicarakan sesuai dengan kapasitas kita gitu Jadi mereka angkat isu mereka, mereka bikin kegiatan sesuai dengan isunya masing-masing Kayak di Jakarta kita memang nggak punya banyak pantai gitu kan Tapi mereka bisa ngadain namanya triscuba Di mana itu ngajarin orang-orang yang akan diving Dan nantinya terjun di dunia diving untuk punya license gitu kan Dan nggak cuma sekedar punya license doang Tapi gimana sih etika di bawah laut gitu misalnya Itu kalau ngomongin apa yang kita lakukan di 14 kota tersebut Terus masalah mikroplastik juga Itu kan sebetulnya berdasarkan riset yang sudah ada gitu kan Jadi memang beberapa waktu lalu ada riset yang menunjukkan bahwa Ikan sekarang ini termasuk di Indonesia Setelah ada di belek gitu kan Di teliti, di lab Ternyata mengandung mikroplastik atau bahkan nanoplastik gitu loh Berarti itu kan mereka udah dan plastiknya kita sendiri yang buang gitu kan Dari manusia buang 80% sampai yang ada di laut Itu kan berasal dari darat Nah artinya berarti mikroplastik itu balik lagi ke kita gitu Dan kita makan Tapi secara scientific juga itu belum terbukti memang Apakah efeknya buat kita si mikroplastik itu ya kan Karena kita juga nggak bisa ngeliat sekarang Kalau misalnya kita ke pasar ke supermarket Kan nggak mungkin hanya mas ini ada mikroplastik apa enggak gitu kan Kita belum tahu Tapi dari bahannya sendiri Plastik itu kan melalui proses-proses kimia dan segala macemnya kan Itu ini aman sangat dikhawatirkan sekali gitu Jadi untuk kedepannya Untuk generasi-gerasi berikutnya itu sih Itu yang bisa kita angkat Kita taking parts ajalah gitu Jadi si soldier belum yang bisa melakukan semuanya gitu kan Tapi apa yang bisa kita bicarakan sesuai kapasitas dari diri sendiri Yuk kita bicarain bareng-bareng gitu Oke oke Tapi I think you guys did a wonderful job untuk Karena menurut gue yang paling penting itu Paling nggak ada awarenessnya dulu lah gitu loh Kita juga dari akhir-akhir ini kayak Seperti organisasi sis-holder Ini bikin kayak Oke Being environmentally friendly And being conscious environmentally itu Sesuatu yang cool gitu loh And I think you guys really did a wonderful job in that part Kalau menurut gue Jadi karena Ada contoh kayak Mbak Nadine Mbak Didi Yang Niat-niat juga sampai ke daerah-ke daerah gitu Dan kita ngeliat di-share di sosial media Pasti dengan itu dulu deh Awalnya gitu Karena nggak bisa juga nggak ada gunanya Kalau misalnya Ya kalian berdua bersihin pantai Terus abis itu ditinggal balik lagi Ya itu bener-bener nggak ada gunanya gitu Dan selain plastik dan polusi gitu kan Ke daerah-daerah Tadi selain plastik polusi terumbu karang Apalagi sih masalah-masalah yang dihadapi Our Ocean sebenernya Banyak Banyak banget Sebenernya sih kalau Kalau permasalahan laut Banyak banget sih Dari mungkin percara penangkapan ikannya Karena kan memang kita polisi lautnya itu sangat kurang Dibandingin polisi daratnya Ya Emang itu udah diapuri gitu Tapi sekarang udah mulai banyak concern Dari Ibu Susi juga Dari Ibu Tangan juga mulai concern pada Mulai gerak semuanya Tapi ya sebenernya balik lagi nih Kita yang tinggal di daerah ini Apa sih yang kita bisa lakukan untuk laut kita Ya Karena di akhirnya semua akan baliknya ke laut Air mengalir dari hulu ke hilir Hulu adalah daerah dan hilir adalah lautan Semua yang ada di gunung di sungai Di danau semua akan endapnya di lautan Karena itu mengalir dari tinggi ke rendah Dan apa yang bisa kita lakukan Itu selalu pertanyaannya Kenapa? Karena kita tinggal di kota Dan kita jauh dari gunung, dari laut Gak akan merasakan Apa Kekotoran itu Kerusakan itu Gak akan merasakan Dan gue mikir ya gue tinggal di kota Ngapain gue pusing-pusing mikirin di lautan Ya Emang yang kita kerjain saat ini Si soldier juga Kita gak akan merasakan sekarang Yang akan merasakan adalah Anak cucu kita Generasi berikutnya Balik lagi Kita mau gak Anak cucu kita Udah gak bisa melihat mungkin Itu badak Itu harimau Itu paus Mau gak Kita ajang Mungkin jaman Kalau kita jaga di dalam seorang Mungkin ada kali ya Gue gak tau juga ya Tapi Yang kita lakuin sekarang Ya sama seperti Lo percaya ada Tuhan Tapi Tuhan gak bisa kelihatan kan Ya sama seperti Lautan yang kita kerjain Buat menjaga lingkungan Itu gak ada yang Nongkrongin lo Untuk menjaga lingkungan Itu gak ada Tapi balik lagi Lo mau gak komitmen Jaga lingkungan Walaupun Gak ada yang ngeliatin Gak ada yang nyuruh Gak ada yang Bersatus-status sosial media Itulah gitu Mau gak lo kerjain Kalau lo mau Artinya lo komitmen sama diri lo Dan Apa yang lo lakuin Artinya lo beramal Untuk hidupan selanjutnya Kalau menurut gue Oke Jadi kayak Hal-hal yang sebenarnya Yang bisa kita lakuin Di perkotaan lah ya Kita tinggal di rumah gitu Kalau ada yang punya anak Ya mungkin udah lah Bisa kayak Ngajarin anaknya Kayak Tandanya lo mau ngangkat tentang Ngajarin anak lo Tentang Dolphins Bahwa Karena kita memang punya isu Circus rumbar rumah keliling Circus rumbar keliling Kenapa kita coba kurangi Kenapa Karena tinggal di Indonesia Yang masih ada Circus rumbar rumah keliling Itu yang masih ada keliling Itu yang perpindahan ya Yang mungkin Kayak Apa ya Banyak kan di daerah sih ya Oh Oh jadi Circus Circus di apa Di pasar malem Di pasar malem biasanya Oh my god Nah Dulu sempat ada tuh Disini di Pondok Indah Tapi udah berapa tahun yang lalu Oke Di lahan kosong Tapi udah gak ada Dan memang tinggal di Indonesia Yang masih ada Nah Kita kelasan kesitu Memang Progresnya pelan Karena kita juga belum punya Undang-undang Untuk perlindungan cembal-lumba Tapi kita coba edukasiin Kalau mau lihat cembal-lumba Langsung ke laut Kenapa Sekalian rekreasi Sekalian bisa deket Atau HTSM Atau GB Tano Bahwa banyak hal yang bisa Fun di situ Jadi Itu gue coba Kita coba angkat edukasiin itu Begitu juga kalau ya Senanya gini Kita punya restoran Kira-kira apa sih yang ingin Disharing gitu Tentang edukasi Mungkin jenis ikannya Terus salah satunya Menunjukin bahwa Sekarang gak lagi campaign Tentang sedotan Akhirnya kan minum dari gelas Akhirnya Menjaga kebersihan Dari si gelas ini Pinggir gelasnya Mungkin hal-hal yang seperti itu Perlu diangkat gitu Dan Balik lagi Kayak belanja gitu Itu sebenarnya Gak ada yang Gak ada yang Menyuruh lu bawa tas sendiri Tapi banyak mata di situ Yang bisa melihat Oh keren deh Bawa Bawa tas sendiri Dan gue yakin Dan datang ke sini Gue yakin banget Ide nya pasti banyak banget Untuk bicara tentang lingkungan Nah kita butuh banget sih Action nya tapi Kita butuh banget sih Kita butuh banget ya temen-temen Kalau punya ide Mungkin bisa ke gue Atau ke Dini Atau ke temen-temen si soldier Kolaborasiin jadi sesuatu Salah satunya seperti hari ini Haci kita kolaborasi Karena Gue gak bisa jalan sendiri Ini gak bisa jalan sendiri Si soldier gak bisa jalan sendiri Gue sebisa mungkin kolaborasi Kenapa? Karena Tiap orang tuh punya cara masing-masing Untuk bicara tentang Apapun yang pengen diangkat Dan Ini salah satu Menurut gue Ide yang kreatif banget Untuk kayak Kita bicara Kita belajar tentang lingkungan Tapi Juga gak hilangin Tepannya Ya gak? Ya Dan Kalau kita Yang kayak Baru mulai nih Pengen mulai baru tau Kayak pengen start to Be more environmentally cautious Itu apa aja Yang paling simple deh Misalnya kayak tadi Bawa tas deh Kalau belanja gitu Sebelum ada aksi itu Sebenernya balik lagi ke Personal Lo jaga lingkungan Lo ngapain Jadi sebenernya Cari Alasan Cari alasan Dalam diri lo Lo mau jaga lingkungan Itu apa Itu dulu Kalau lo udah tau Ketujuan hidup lo mau apa Untuk lingkungan Lo akan jalani Yang lainnya tuh Gak Gak ada kepaksaan Atau beban Apapun Nanti dengan sendirinya Itu otomatis Jalan kok Gue gak mau nyapah Ya artinya gue gak buang sampah sembarangan Tuh Gue pengen jaga Jaga Gue Contohnya mungkin Lo suka ngerokok Tapi lo gak tau nih Gimana cara jaga lingkungan Ya buang lah Untuk ngerokok lo dengan tepat Misalnya banyak kok Portable ini Banyak caranya Sebenernya itu Dibawah langsadar kita Saat kita pengen Kayak jaga lingkungan Tapi dengan gaya kita masing-masing Menurut gue Itu yang paling Paling efesien sih Daripada gue kasih tau Kayak nyulapin anak gitu Kayak gini lo Caranya gak akan efektif Orang gak begitu gayanya Jadi gue cari dulu Alasan kenapa lo jaga lingkungan Oke oke Karena Kalo gue boleh namain Itu Personal banget sih Jadi emang Personal banget Terus setiap orang Levelnya juga beda-beda Jangan Push juga Oh gue mau berhenti Pake sedota plastik Sekarang juga Iya Gue gak tau apa Kalo emang lo Diluarnya Besok-besok masih kayak gitu Challenge aja dulu Kayak Sehari Lo coba kurangin Stom dulu Satu Gue Masih pakai plastik Gak apa-apa kok gitu Jadi Gak usah Karena ngeliat Ini lagi hype Gue harus ikutan juga Ngapain gitu Lo ikut ikutan Kalau emang dari Lo nya sendiri Lo gak yakin Lo lagi ngelakuin apa sih Sebenernya gitu Gak usah dari Kitanya dulu Menurut kalian Sekarang tapi Udah better sedikit Belum kan Kayak Bali kan Udah banyak yang di band kan Kayak straw Straw gitu di Bali Udah gak ada Oh ya Yang di band Sekarang Gue Bulan lalu ke Bali Itu kayak Hampir semua Semua restoran Itu udah Gak pake tuh Karena mereka sebenernya Punya permasalahan Yang berbeda Dengan Jakarta Tiga pariwisatanya Tinggi banget Sekali Satu hari mungkin Berapa ratus Satu juta orang Yang datang disitu kan Tapi Dengan Dengan tingginya Pariwisata mereka Mereka juga punya masalah Kebersihan Jadi Gimana mereka Menyimbanginya Yang mau gak mau Mereka harus Kompak Si pelaku Pelaku Penjual Yang punya restoran Pelaku bisnis lah Itu mereka Harus Kompak Semuanya Kalau gak Semakin lama Bali Yang akan dikenalnya Oh kotor itu Gak akan ada yang mau Ya Mereka Jualannya kan jualan 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 Oke That's nice to hear That's nice to hear Oke Mungkin ada yang mau nanya Yes Kita sekarang akan Masuk ke Session Questions Jadi Ada yang mau nanya Disini Boleh angkat tangan Kalau mau nanya Oke Gak ada sepertinya Yang ningari kan juga boleh kok Iya Iya Oke Halo Halo No Ya sorry Ehm Kita melihat Sebenarnya banyak banget Menjadi Mereka serius banget Kalau misalnya Bagi itu ke pantai Atau mereka Jari ke pantai Atau mereka ke pantai Atau mereka ke pantai Atau mereka ke pantai Atau memang Ehm Masih belum terjemah Tapi Boleh 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 Ditar Tips tipsnya Saya sebagai Mokili dari Haji Bagaimana sih Cara kita untuk mengajak Teman-temannya Yang di luar sana Yang mereka biasa Hidup di kota Metropolitannya Jakarta ini Tapi membangkitkan Rasa kesadaran mereka Dan akhirnya mereka Mau berlindah Untuk membalik Hal-hal berhubungan dengan menjaga kelestarian laut Indonesia Sebenarnya hal-hal dari sini itu yang kita dari hati pengen banget untuk menjaga dari mahal yang mereka itu semua Oleh karena itu boleh gak kita pinta tips-tipsnya dari penonton-temen disini Supaya kita bisa menguat penonton-temen juga disana itu agar bisa lebih melakukan aksi untuk laut di Indonesia Oke Jadi gimana? Oke tipsnya yang pertama berarti langsung aja semua yang ada di ruangan ini udah kenal sama si soldier Udah mulai aware Yuk sekarang dari aku sama Nadine dan teman-teman si soldier yang hadir ingin mengajak kalian semua yang ada di ruangan ini Coba buat berbicara tentang lingkungan lewat sosial medianya masing-masing Itu hal yang paling sederhana itu pakai hashtag si soldier boleh atau apapun yang tentang lingkungan Karena kalau masalah impact kita gak pernah tahu ya yang penting start small dulu itu tips yang pertama Yang kedua setelah itu mulai diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari Itu aja dulu dibuat habit sederhana bahwa reusable bag sendiri Kita intinya ingin mengajak teman-teman semua untuk menjadi contoh buat orang lain Karena kalau berkontos, ayo ikutan, ayo ikutan, ayo lu jangan pakai ini lagi, jangan pakai itu lagi Itu cara yang kurang efektif, yang paling efektif adalah menjadi contoh dulu buat orang banyak baru orang lihat gitu kan Karena banyak kok pengalaman aku dengar dari teman-teman si soldier sendiri yang punya pengalaman Iya loh teman-teman gue lama-lama ikutan karena ngeliat gue gak bawa kas belanjaan Mereka sih awalnya nanya, aneh lu repot gitu kan Tapi kita ngelakuin sesuatu yang bener kok menurut kita gitu loh Jadi jangan goyang lah, baru dibilang aneh gitu kan Oke oke Gak aneh-aneh Gak aneh-aneh itu, dulu aja yang sama semuanya gitu kan ya Oke oke kalau gitu Gitu sih, ya mungkin nanti-nanti Makanya, ini yang kedua itu daerah itu daerah mana? Daerah, coba teman siswa diri yang bisa jawab Coba, gue tes sih Ayo, Eka, Eka Coba, coba dimana aja Ada dimana aja, aneh matemu dimana aja Coba, kemarin kita baru munas Munas pertama di Surabaya Kita kumpul semua, kita satuin visi, kegiatan kita Jadi ada empat kegiatan yang harus dijalankan setiap daerah Plus isu-isu daerah yang masing-masing yang punya permasalahan yang berbeda Coba, gimana aja? Gak gak? Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Tanya-tanya 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 tuh lebih kayak Mungkin dari Mereka kaya kita sekarang Habis itu Masyarakat mana ke atas itu Memulai banyak-banyak yang bisa dibagak sendiri Karena teman gue Dia yang sering marah-marah Gak salah kalo misalnya Masyarakat Gak lah ya Mereka kaya rimpung sama Jason Momoa tuh yang ada Dikali aja Oh ini mas beneran ini Orang mas beneran itu yang momo Kan adanya gimana? Tanya-tanya Tanya-tanya Gimana sih cara Nge-approach ini orang-orang yang kelas 3 ini Mereka tuh gak disadar Karena banyak juga social media Suara di Instagram Yang ajak Tapi bagaimana saya ini Sementara yang lebih butuh disadarkan kan Masyarakat dari saya kelas 3 ini Oke Itu emang bener-bener Permasalahnya Sama seperti Masuknya era digital Semua pada kaget Semua belanjanya sekarang online Dulu kan gak boro-boronya Online kegabungin Kalau gak dari luar kan Sama ya Ere nya sekarang Dulu memang Buang sampan selalu dibawah Karena kebanyakan rumah panggung ya Gak dibawah sekalian Tekas makanan binatangnya dibawah Kalau sekarang Karena memang single use tinggi banget Gitu kayak Travelling-nya kadang-kadang Yang sasetan semua Terus gue Karena gak mau buat Enggak mau nyampang Gitu di tasnya Emang itu permasalahannya Artinya Ya memang kita yang muda-muda ini Harus punya Ide Yang harus dituangkan di digital Mau gak mau kayak gitu Emang Makanya sekarang kan dibilang Lu liat deh semua Semburan kita C Kayak gitu aja Jadi emang mudah Maksudnya gue tuh sangat suka banget Anak-anak muda yang punya Kreative test Yang bisa dituangkan Dan itu bisa menjadi Kayak jobnya nanti Start up Kita lihat aplikasi baru Banyak banget sekarang Mungkin ada yang berguguran Ada yang berlanjut Dan itu semuanya Semuran buat kita Tapi gue pengen banget Kayak lu nih Ide apa Lu kerjain gitu Kayak hal-hal sederhana aja Kayak contohnya gitu Kalau lu pengen campaign Tentang Gue dulu semet campaign Memang sih gak ada hubungannya Dengan lingkungan Tapi itu akan mempengaruhi Lingkungan Dan habit Salah satu Ini kayak Lu sadar gak Siap tadi lu jalan Kadang-kadang iseng lu metikin daun Tanpa Tanpa Lu mikir kayak Ini daun akan mati Iseng aja Kita pengen aja Tentang Tentang Dan sebenarnya lu sederhana banget kan Tapi kalau lu lakuin berlangsung lu matiin berapa pohon tuh kan Terus Nah itu mungkin Itu yang gue angkat dulu sama temen-temen gue gitu Tapi memang gak berlanjut Karena memang Gue udah jarang main gunung Karena kalau dulu gue gak kadang tangan Si bunga edelweissnya dipetikin gitu Oh iya tuh Terus Pas lagi naik gunung Ada aja gitu tangan iseng gitu Nah Ya Gue Pelakuin itu karena gue juga terkadang Melakukan itu dulu Oke Kayak gue ngapain sih Itu dibawa orang sadar Nah jadi kayak lu punya keseriusan apa Lu pengen ngangkat lingkungan apa Ya lu coba angkat Kalau memang Pokus lu tentang yang tadi Tentang Kayak sekarang susah banget nih Mengedukasiin Gitu loh gitu Ya memang itu tantangan lu Gimana caranya supaya bicara Amat 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 Mungkin Geng lo buat sesuatu Tapi lu harus bicaranya Dengan fakta Artinya lu langsung Lihat ke masalahnya Baru lu bisa bicara Karena Kalau gak lu Merang buat lu sendiri Seperti lu akan ditimpalin lagi Lu gak ngerti apa-apa Mana buktinya Ya lu bisa bilang Gue liat sendiri kok Jadi ama gitu Browsing Kalau emang lu gak bisa kesana Lu telpon yang Yang tinggal disana Kenapa benar Gini-gini Itu udah bukti Sebenernya Jadi lu harus tau dulu nih Masalahnya apa Lu angkat Eh masalahnya ada 10 Tapi lu coba angkat Satu atau dua dulu Beres baru ketiga Gitu Semuanya Kita buat robot Gak bisa semuanya Satu per satu Gue mau ngapain Kalau dari si soldiernya sendiri Untuk masalah yang itu ya Makanya kita butuh Temen-temen yang di daerah Untuk mengingat Isunya masing-masing Jadi karena kan Sepalaman gue Gue udah traveling ke pedalaman Dari 2005 Jadi Memang Gue pulang lagi Dan akhirnya Gue butuh orang-orang lokal Yang bisa menyuarakan ide-ide Yuk bareng-bareng kita bikin apa Nah setelah gue pulang Mereka yang ngelanjutin Itu fungsinya Mereka-mereka yang ada di daerah Makanya Cuman Permasalahannya tuh sama Semuanya Kita harus Kita harus apa sih Mereka tuh sebenernya Butuh media dan ide Dari semuanya Dari temen-temen yang ada di kota Gitu kan Untuk Ngasih mereka solusi Gitu Jadi bener kata Nadine Kalau memang lu Punya ide apapun Dishare aja Gitu Jadi kita bisa turun langsung ke sana Mau lu datangin pun Lu akan balik Jadi memang butuh orang-orang lokal yang Punya bahasa yang sama Dan bisa Pendekatan yang sama juga Iya pendekatannya penting sih Secara birokrasi juga ngerti Gitu kan Nah itulah makanya kita butuh Orang-orang yang di daerah itu Oke 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 Ya hope itu Menjawab dengan jelas Oke Emang sih Kayak Yang kita share itu Aduh kayak repot banget sih Tapi ya namanya perubahan Gak ada yang enak lagi Iya Tapi kalau udah Setengah jalan Baru nyaman Ya udah jadi kayak Jadi kebiasaan Kebiasaan Itu emang Itu hiduplah Oke Jadi Ada yang mau nanya lagi Mas Boleh tolong Oke Silahkan Terima kasih Terima kasih Si Untuk Untuk Kalau penanggulannya Lagi kita minum Sudahkan bersama Setiap Bagi yang penanggulannya Tapi ada kebenangan-kebenangan Sudah dilakukan Untuk penanggulannya Yang sudah ada Bicaraan 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 Atau Si Atau Si Aanyang Jadi Aanyang Bicaraan 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 Oke Jadi dari Si soldier Ada ide lain gak Selain misalnya Yang tadi Bapak bilang Bisa dijadiin Kerajinan Kayak Setau gue Yang 4 Ocean tuh Bali itu kan jadi Gelang Dan dia jual juga Itunya Ada apa lagi Nah memang Kalau ngomongin Masalah si plastik ini ya Itu Jelibatnya tuh Kayak Kacau balau gitu Jadi semuanya Harus Kayaknya harus Dibenahin Nah dari si soldier sendiri sih Kita ngeliatnya Apa yang bisa kita Angkat misalnya Kita setiap ngadain Biclin up Kita belajar juga Edukasi tentang Pemilahan sampah Cuman gak bisa berhenti Sampai disitu Ada yang namanya Kita juga ngadain Workshop Ecobrick Dimana sampah-sampah tersebut Jika dibersihkan Itu bisa dimanfaatkan Sebagai ecobrick Dan ecobrick itu bisa Jadi sebagai pengganti Batu bantang Kita juga melakukan itu Cuman Itu efeknya apa Itu sekarang Kita bisa lakuin Tapi kita Tidak terlalu menggaungkannya Kenapa Karena Kalau Nanti Stigma orang kan Beda-beda nih Takutnya Oh yaudah Gue masih tetap konsumsi plastik aja deh Kalau bisa dijadiin ecobrick Gitu kan Nah Jadinya memang kita harus hati-hati juga nih Untuk ngangkat Satu solusi Kita juga kerjasama dengan Beberapa bank sampah gitu kan Dan setiap ada Acara Kita juga mengundang mereka Terus Diskusi Seperti itu sih Jadi So far Kalau masalah kerajinan Segala macam itu Sudah pasti Ada beberapa Dari si soldier sendiri Yang sudah melakukan itu Dan kita angkat juga Oke 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 Sudah menjawab mas Pertanyaannya Oh Ada mau tambahan Ya paling Gue seperti pikiran Kemarin ada Temen gue Dia pendidiknya bagus banget sih Jadi udah dikerjain ternyata Game-game di balik gue Dia udah mengerjakan itu Menurut gue itu sangat keren ya Jadi Dia itu fokus dengan Tanaman Jadi dia salah satu cara untuk At least pada saat Pagi kondangan Itu kan tanaman Banyak banget tuh kayak Bunga Dictropnya Bunga semua petikan Mati kan Bunga yang petik Makanya pas jadi gue Bunganya peknya pot loh gue Kasian gitu Kalau dipetik Nah temen gue Ini mungkin bisa dipraktekan ya Jadi dia ngumpulin Ngumpulin Bunga-bunga Pernikahan Bunga-bunga kondangan Semuanya Baik itu yang di dalam Di luar Terus dari hasil bunganya itu Dan daun-daunnya di press Gue gak tau deh Mungkin temen-temen yang Stylis mungkin ngerti Gue gak ngerti Dia bisa nge press Ke Ke kain Tapi Itu Gue kira kan press Daunnya atau bunganya itu Cuman ya Ya Apa di press Di print gitu Ternyata dia bener-bener press Kenapa? Gue bilang itu asli Karena Pas gue pake Dia ngasih gue ke bandana gitu Sama shell Jadi kalau kena matahari Itu yang tadi nya warna hijau Warna hijau Iya Jadi kan matahari itu Semuanya jadi coklat Oke Jadi akhirnya daun itu beneran Ya Nah menurut gue itu salah satu cara Yang menurut gue Keren sih Keren karena bisa Mengedukasikan orang Bahwa Lo bisa dapet pesta Yang super keren Tapi gak perlu pake bunga petikan kok Itu bisa banyak cara Iya Jadi salah satunya ya Mereka Menjadikan karya lagi Nah Gue Pengen kayak gitu-gitu tuh Perbanyak gitu Tapi bunga petikan lo Tambah banyak Iya Tapi menurut gue itu kan balik lagi Kayak di Payungnya si soldier tuh Attitude Balik lagi attitude Kayak lo bisa dapat satu yang keren Dan Lo jaga lingkungan dengan gaya keren Kok itu bukan hal yang Tabu Ya That's very cool Apa namanya itu company-nya Itu ya gue coba cek Gue lupa nama Apa ya waktu itu Yang waktu gue bawa ya Apa Yang waktu gue bawa itu Dan ternyata Waktu gue sempat ke Klaten Di Klaten udah banyak yang ngelakuin kayak gitu Oke Tapi dia gak ngambil dari bunga kondangan ya Gue lupa nama itu Tapi tetep dari Dari Sampah Dari sampah dia Nanti kita taruh di description video kita Oke So We're out of time Thank you banget Mbak Dini dan Mbak Nadine udah datang And share tentang si soldier We hope you guys keep inspiring us Supaya lebih Be environmentally friendly Dan Be conscious about our ways juga Oke Thank you Thank you Thank you everyone Thank you 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 Thank you